Kita beralih ke kasus pembunuhan, pemirsa dendam menjadi motif Sunarto untuk menghabisi nyawa mantan ibu tirinya yang merupakan mertua sekretaris daerah Lamongan, Jawa Timur. Sementara sang eksekutor, Imam Winarto yang dijanjikan uang 200 juta rupiah usai membunuh atau untuk membunuh korban hanya dibayar 200 ribu rupiah. Motif pembunuhan Rowaini, mertua sekretaris daerah kebupatan Lamongan, Jawa Timur akhirnya terungkap setelah polisi berhasil menangkap dua pelaku. Pembunuhan tersebut rencanakan Sunarto sejak dua tahun sebelumnya. Sunarto merupakan mantan anak tiri korban yang tidak setuju dengan pernikahan ayahnya dengan korban. Menurut otak pembunuhan ini, Rowaini merusak keharmonisan rumah tangga kedua orang tuanya. Pernikahan Rowaini dan ayah Sunarto sempat berjalan delapan tahun. Sementara nasib tragis dialami Imam Winarto dijanjikan uang 200 juta rupiah untuk membunuh Rowaini. Pekerja material ini hanya dibayar 200 ribu rupiah oleh Sunarto. Ditambah ancaman hukuman mati atas jeratan pasal pembunuhan berencana yang dilakukannya. Selain kedua, tersangka polisi juga menahan Pornomo, penada ponsel korban yang dijual Imam setelah menghabisi nyawa korban dengan senjata tajam. Dijanjikan berapa? 200 ribu. Sudah dibayar berapa? 200 ribu. 200 ribu. 200 ribu. Terus? Kapan rencananya? Kapan rencananya? Misalnya itu kapan rencananya? Nggak tahu, saya cari nggak, ketemu. Pertama ke Babat, kemudian menjualin pun ke Wonokromo, kemudian ke Jombang, baru balik lagi ke Lamungan. Penanggapan di RTPKT, pertama di rumah IM, kemudian yang kedua di rumah SS. Di wilayah Lamungan? Di wilayah Lamungan semuanya. Sebelumnya video penangkapan imam di tempat kerjanya viral di media sosial. Polisi berhasil mengetahui identitas pembunuh Rowaini setelah melacak ponsel korban yang diambil imam. 3 Januari 2020, mertua sekretaris daerah Kabupaten Lamungan, Rowaini, ditemukan tewas di musola rumahnya. Diduga korban dibunuh saat memergoki pencuri. Wanita 68 tahun itu tinggal bersama empat penghuni kontrakan saat diidentifikasi sejumlah perhiasan yang dikenakan korban hilang. Tim Liputan Ainews melaporkan.